Ada rapat dengan Pak Pressemuanya, Pak kalau datanya begini enggak beres Pak, boleh enggak data saya ambil alih? Oh tidak bisa. Maka permintaan perbaikan data angka kemiskinan Pak, dikoreksi, diminta KADES memperbaiki, diberikan pada kabupaten kami verval, dan diberikan kepada pusat. Apa yang terjadi Pak? Bantuan berikutnya kembali kepada data awal, maka satu data Pak. Maka ketika kemudian ini muncul, yang dikasih itu lagi enggak akan turun, maka saya geser ke yang kedua. Apa? Tidak hanya bantuan yang sifatnya ceriti, maka sekolah. Kami bangun sekolah, namanya Semka Jateng Pak, hanya untuk orang miskin. Tiga tahun kami investasi untuk mereka, tahun keempat sudah panen Pak. Dan mereka menjadi tulang bunggung keluarga, pendidikan. Dengan angka juga boleh disampaikan. Yang terjadi itu. Kenapa kemudian saya sampaikan ini, di depan keluarga besar Muhammadiyah, karena pendidikan yang bisa membuka dan Muhammadiyah punya concern itu. Punya concern itu. Pak kalau kita berikan datanya kepada kita Pak, kita eksekusi semua Pak. Presiden punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk mengorganisasi ini Pak. Jauh lebih besar. Ada satu provinsi tetangga saya waktu dibandingkan, loh ini kok malah nambah? Duitnya lebih banyak, penduduknya dikit malah nambah Pak. Kalau berkenan nanti data detailnya saya kasih Pak. Kalau berkenan. Ini menjadi public talks yang memang menarik. Selamat menikmati.